Pemirsa kalangan buruh terus berupaya menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Tak hanya di Jakarta, penolakan juga terjadi di daerah. Ratusan buruh di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang tergabung dalam Salam Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau Sabur Musi, turun ke jalan menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Lapangan Kerja. Aksi buruh dipusatkan di rumah dinas Bupati Jember Faida MMR. Di sana mereka berorasi dan menggelar drama teatrikal yang menggabarkan kondisi buruh jika rancangan Undang-Undang Omnibus Law diberlakukan. Koordinator Sarbu Musi, Umar Faruk mengatakan, selain menolak RUU Omnibus Law, kedatangan mereka juga untuk menuntut agar upah minimum Kabupaten Jember benar-benar dilaksanakan oleh seluruh perusahaan. Harus berbaik sangka pada pemerintah kenapa kami menolak, ada beberapa alasan-alasan yang cukup membuat kami para buruh ini merasa dirugikan termasuk hilangnya upah minimum Kabupaten karena pada akhirnya nanti pemerintah akan menerapkan upah per jam ya. Aksi para buruh ini mendapat respon. Mereka diterima oleh Bupati Faida MMR. Tak hanya itu, Bupati juga menyatakan mendukung upaya para buruh selama dilakukan dalam aturan hukum yang berlaku. Apresiasi, karena Sarbu Musi menggelar aksi damai. Selama saya ikuti Sarbu Musi Jember ini, Kabupaten Narkis dan mau mengikuti saran pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan hal-hal yang koordinatif. Dalam aksi tersebut, para buruh juga meminta komitmen Bupati, Ketua DPRD, dan Kapolres Jember dalam bentuk penandatanganan fakta integritas untuk mengawal sosialisasi UMK 2020 kepada seluruh perusahaan di Kabupaten Jember.